Pasca aksi penyerangan oleh sekelompok Masa Ambon pada warga Jeladuk, petugas gabungan Satpo PP, TNI Pori, membongkar bangunan gubuk liar yang berdiri di atas lahan kosong bersengketa. Di Kelurahan Parung Serap, Jeladuk, Kota Tanggerang. Di lokasi, polisi masih mendapati sejumlah barang bukti senjata tajam, jenis parang dan alat pokol. Dalam kasus ini, kepolisian Posek Jeladuk sudah mengamankan 16 pelaku Masa Ambon dan 4 orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini melaksanakan kegiatan penertipan bangunan liar di lokasi lahan sengketa, di mana kita tertipkan kurang lebih ada 23 bangunan liar yang menjadi sumber daripada gangguan keamanan di wilayah Jeladuk. Pada saat pelaksanaan, kami juga menemukan beberapa senjata tajam, salah satunya ini, yang kami temukan di semak-semak. Yang kemungkinan ini senjata digunakan, dikuatirkan akan digunakan untuk mengganggu masyarakat. Sampai saat ini, kemungkinan ada 4 yang sudah ditetapkan. Jadi, untuk proses selanjutnya, dari Polres Metro, Tangerang Kota yang akan menjelaskan. Posek mengamankan ada 16 orang. Jadi, untuk sekarang, kemungkinan yang sudah berjalan dalam proses penyidikan ada kurang lebih 4 orang. Motif penyerangan diduga kelompok ambol yang menduduki lahan kosong sengketa ini tidak terima. Lantaran, sebagian lahan digunakan warga polo nyamuk untuk dijadikan sarana bermain ketapel. Sebagai aksi balasan, warga mendatangi sebuah gubuk di sebuah lahan sengketa. Meliputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan. Terima kasih telah menonton!